selamat pagi sobat krimus di seluruh dunia dimana berada salam krimus krimus berkat dalam kembali berjumpa dengan mobon 153 hari ini 5 Juli 2020 minggu pagi gimana semangat paginya luar biasa penuh inspirasi mau berkreasi mari kita minum kopi supaya penuh dengan inspirasi pagi ini saya mulai lati dengan kanonik wah ini mulai kanonik wah kita tidak membuatnya di ruangan namun di selasa gereja pakai meja panjang gitu agar protokol kesehatan tercapai nah semoga kita semua ya sungguh bisa mulai taat mulai patuh mulai disiplin karena di kompas juga hari ini diberitakan lonjakan kasus covid-19 belum terkendali dunia terus mencatat lonjakan penambahan kasus covid-19 seiring pelonggaran dari pembatasan sosial yang pernah diterapkan guna menekan penularan organisasi kesehatan dunia memperingatkan negara-negara agar tetap mengerahkan sumber daya guna menekan pandemi di Nusantara ini lever jadi klaster baru di Bekasi wah ini ada 21 karyawan ya positif tes masif di kawasan industri kini jadi fokus pemda setempat wah ini memang kita belum aman kita harus waspada dan disiplin lalu apa lagi wah ini nama dan peristiwa penampilan tetap penting wah nggak kucel wah ini Dina Deliana tetap produktif bermusik sekaligus mengajar selama masa pandemi keyboardist itu bersama grupnya meriusis lagu baru Dina yang juga dosen School of Business and Management ITB itu pun tetap menyampaikan materi kuliah semua dilakukan daring wah ini gaya hidup wah di era duster culture wah ini cari yang ringan-ringan ya wah kalau rombol itu juga pakai duster ya juba itu kan kayak duster perisai mandiri siasati pandemi kehidupan normal baru di era pandemi covid wah ini masyarakat membuat banyak kebiasaan baru terkait protokol selain menggunakan masker perisai wajah face seal menjadi kelengkapan pelindungan yang harus dibuat wah lalu apalagi wah ini di umum 92 ribu keluarga dievakuasi Jepang mengerahkan sekitar 10 ribu anggota pasukan beladiri Jepang untuk mengevakuasi lebih dari 92 ribu keluarga di prefektur Kumamoto dan Kagoshima yang dilanda banjir wah luar biasa banjirnya ya dalam berita di Kompas tadi penampilan itu penting ya nah semoga sobat kremes di seluruh dunia tidak kucel selama pandemi ini kita tetap jaga diri di masa pandemi bahkan orang Jawa itu mengatakan ya Ajineng diri soko lati Ajineng rogo soko busono nah semoga ini menggambarkan kita semua mau melayakkan diri bukan mau megah meriah nah sebenarnya kita ini tidak ada yang layak manusia itu banyak dosa dan kekurangan kita melayakkan diri kita membuat diri kita menyiapkan diri agar kita pantas dan layak untuk menghadirkan kebaikan-kebaikan ya entah dalam keluarga dan komunitas kita nah semoga kita mampu memaknai dalam menampilkan sesuatu yang kita miliki dengan kemasan yang baik nah karena di jaman milenial ini kalau kemasannya tradisional penampilannya tradisional itu enggak laku ini sobat desainer pernah membuatkan ini desain untuk bakpia yang dikelola oleh seorang ibu pakai desainnya lama wah itu enggak terlalu laku lalu dia buatkan desain yang bagus wah menjadi laku dan keren untuk itu kita bersyukur bahwa kita ini diberi daya kreativitas daya imajinasi untuk melakukan sesuatu yang lebih nah semoga kita dimampukan karena Tuhan selalu memberikan jalan pada setiap pribadi yang selalu mencoba dan mau berusaha di seluruh dunia semoga kita sungguh mampu melayakkan diri agar kita yang sebenarnya tidak layak bertumbuh dalam kesempurnaan seperti Tuhan sendiri menghendakinya seruput kawi di lu sampai jumpa di hari berikutnya Tuhan memberkati salam kremes kremes berkat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati